Berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum, sejumlah bangunan liar di kawasan Durensawi, Jakarta Timur ditetipkan oleh petugas gabungan. Penyertiban diwarnai isak tangis oleh emak-emak pemilik bangunan saat petugas merobohkan bangunannya. Seorang emak-emak terkuasa merahan kesedihan saat bangunan miliknya dirobohkan oleh petugas gabungan di Jalan Rawajaya, Pondok Kopi, Durensawi, Jakarta Timur. Emak-emak tersebut langsung ditenangkan oleh petugas dan dibawa keluar dari lokasi penertiban. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sebelumnya, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak tujuh hari sebelum dilakukan eksekusi. Ada tiga bangunan yang kita lakukan eksekusi, mengingat bangunan tersebut, bangunan tanpa izin, dan tentunya mengganggu petugas masyarakat. Dan kami melakukannya sudah mesejur dengan petugas, melalui surat pengimbauan 7x24 jam, 3x24 jam, sampai dengan 1x24 jam. Sementara, rencananya lokasi ini nantinya akan dijadikan taman bagi masyarakat umum. Dari Jakarta, Riomani, Ayus melaporkan.